Nehrosid memberikan perlindungan 24 jam dari geluhan asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih membahas kitab Jami' dan kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Hadis dari Ibn Umar RA. Nabi SAW bersabda, Manista'adhakum billahi fa'idhu. Wa man sa'alakum billahi fa'a'tuh. Wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lalu hadis baca. Iya betul kan yang saya baca betul. Hadisnya kan itu yang saya baca kan. Iya ibu lihat matanya kalau saya lihat syarahnya. Bukunya sama. Iya. Iya ibu lihat di matanya dia. Kalau saya di syarahnya. Taib. Enggak apa-apa. Biasa kalau sudah tua Malaysia. Saya ulangi. An'ibni Umar RA RA. An'in Nabi SAW. Wa'ala. Manista'adhakum billahi fa'idhu. Wa man sa'alakum billahi fa'a'tuh. Wa man ata'ilaykum ma'rufa fa'kaafi'u. Fa'illam tajidu fad'ulahu akharajahu al-bayhaki. Dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi SAW bersabda. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Maka berilah dia perlindungan. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah juga. Berilah dia. Dan barang siapa memberikan kebaikan kepadamu. Balaslah dia. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya. Maka doakan kebaikannya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Karena menceritakan tentang akhlak yang tinggi dalam Islam. Nabi SAW kita tahu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'ihtu liutam mimamakarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah diantara akhlak yang diajarkan Nabi SAW itu yang terdapat dalam hadis ini. Ada tiga perkara dalam hadis ini yang luar biasa kalau kita dalami. Menunjukkan tentang keindahan Islam. Yang pertama. Di sini Nabi SAW mengatakan. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah maka lindungi dia. Ini akhlak pertama. Kemudian akhlak kedua. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu karena Allah maka penuhilah permintaannya. Kemudian akhlak yang ketiga. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak dapat membalas kebaikannya maka doakan dia. Baik kita kupas satu-satu. Pertama. Kalau ada orang yang datang kepada kita. Meminta perlindungan. Agar kita melindungi dia. Kemudian dia membawa-bawa nama Allah. Maka kita harus melindungi dia. Umpamanya saya datang ke ibu. Bu saya kemarin diancam oleh tetangga sebelah. Katanya saya mau dibunuh. Tolonglah saya. Saya tidak bisa apa-apa. Tolonglah karena Allah. Kalau dia ngomong begitu bu. Dan ibu bisa melindungi dia. Maka ibu wajib melindungi dia. Karena dia sudah membawa-bawa nama Allah. Tetapi kebalikannya. Kalau ada orang yang ngomong ke kita. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Maka sebaiknya kita menyingkir dari dia. Ya ibu ya. Ya ibu ya. Jadi berlindung kepada Allah itu ada dua macam. Ada orang yang berlindung kepada Allah. Karena kita. Ada orang berlindung kepada Allah itu. Karena minta bantuan kita. Kalau seandainya. Ada tetangga. Mengatakan kepada kita. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Maka kita harus menjauh dari tetangga itu. Demi memuliakan nama Allah. Kan ini pernah terjadi. Di zaman Nabi. Jadi Nabi itu pernah menikahi seorang wanita. Putri daripada kabilah Jauniyah. Salah satu istri Nabi itu. Adalah seorang putri yang sangat cantik sekali. Dari kabilah Jauniyah. Makanya disebut Ibn Atul Jaun. Putri dari kabilah Jauniyah. Memang dia kelebihannya punya kecantikan. Dibandingkan istri-istri yang lainnya. Akhirnya. Ada sebagian istri-istri Nabi. Yang kemudian cemburu. Kemudian mengajarkan kalimat yang ia tidak paham. Karena Ibn Atul Jaun ini bukan orang Arab. Apa yang diajarkan kepada Ibn Atul Jaun. Jadi istri-istri yang cemburu itu mengatakan. Nanti malam. Kalau Nabi mendatangimu. Maka ucapkan. A'udzubillahiminkah. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ya namanya kejahilan dia. Jadi ketika malam-malam. Nabi SAW masuk ke gilirannya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat itu. Karena tidak tahu maknanya. Dia mengatakan. A'udzubillahiminkah ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai Rasulullah. Marahlah Rasul. Harusnya berlindung kepada Allah dari setan kan Bu. Ini berlindung kepada Allah dari Nabi. Maka akhirnya keesokan harinya Nabi SAW ngomong sama Putri Jauniyah ini. Yang sudah diperistri Nabi. Ilhaqi bi ahli. Pulang kamu. Ke rumah keluargamu. Laqad udhdi bi ma'adhim. Karena engkau sudah meminta perlindungan dengan zat yang maha'akum. Akhirnya Rasul. Menyuruh pulang dia ke kabilahnya Jauniyah. Dan tidak rujuk lagi. Inilah dalil tentang talak goiru soreh. Jadi kalau suami ngomong sama ibu. Pulang kau ke rumah orang tuamu. Ini bisa talak bisa tidak. Tergantung niat suami. Kalau dalam niatnya suami itu memang hendak mentalak istrinya. Maka kalimat itu bisa talak. Tapi kalau hanya sekedar ingin memberikan pelajaran kepada istrinya. Maka tidak jatuh talak. Ustaz gimana tahu. Kalau suami saya mentalak atau tidak. Ya tanyakan sama suaminya. Tapi jangan bertanya lagi emosi. Suaminya lagi bertengkar dengan ibu. Udah lah kau pulang aja ke kampungmu sana. Pulang sana ke orang tuamu. Aku tidak mau lagi. Nah ketika itu ibu gak usah bertanya. Maksudnya apa bang? Menceraikan saya tuh gimana? Kalau lagi emosi bisa iya bisa tidak kan. Tapi kebanyakan iyahnya tuh. Iya aku cerai. Nanti ujung-ujung gitu tuh. Nah nanyanya nanti aja. Kalau sudah reda. Sudah ya baik-baikan lagi. Ibu ngomong bang. Itu bulan kemarin abang nyuruh saya pulang kampung itu apa maksudnya? Anda suruh tengok kucing di sana. Bisa hidup gak gitu. Banyak kan bisa aja. Suami kalau gak marah kan pasti dia. Ngomongnya juga gak mungkin. Marah-marah juga kan. Jadi cerai gueiru sorry. Lafad cerai tanpa jelas ini perlu ditanyakan kepada pengucapnya. Lain kalau seandainya jelas-jelas mengatakan antitolik. Saya ceraikan kamu itu gak perlu ditanya lagi. Karena sudah jelas kan gitu ya. Tapi syahidnya disini bukan itu masalahnya. Bukan cerita cerai. Tetapi disini Nabi sallallahu alaihi wa sallamara. Akhirnya kemudian Rasul memulangkan istrinya dengan cara talak goiru sore. Jadi kalau ada tetangga ngomong aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ibu cepat pindah rumah. Cari tempat lain. Berarti dia telah bersumpah atas nama Allah. Kita ini disejajarkan dengan setan masalahnya kan. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan gak usah berlindung dari kita. Jadi ini. Tapi kalau seandainya dia datang kepada kita. Atas nama Allah. Meminta kepada kita untuk melindungi dia. Maka kita wajib melindunginya. Selama satu kita sanggup. Kalau kita sanggup melindungi, lindungi dia. Ya. Yang kedua bukan dalam perkara haram. Dalam perkara haram gak boleh. Melindungi orang dalam perkara haram itu tidak boleh. Makanya ini juga kerjaan pokat nih biasanya. Orang-orang jadi pengacara ini. Jangan melindungi orang salah. Walaupun dia minta atas nama Allah. Karena disini Nabi SAW mengatakan. Barang siapa yang meminta kepada perlindungan karena Allah maka lindungi. Maksudnya adalah pertama kepada orang yang bisa melakukannya. Dan sanggup dan bukan kepada orang yang tidak sanggup. Kalau meminta perlindungan kepada yang tidak sanggup bisa syirik. Contoh meminta perlindungan kekuburan. Ya gak boleh lah bisa syirik gitu ya. Jadi meminta kepada orang yang orangnya hadir di depan kita. Dia sanggup menolong kita maka boleh. Yang kedua bukan dalam perkara yang diharamkan. Nah inilah bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita akhlak. Kalau ada yang minta dilindungi kita lindungi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diantara akhlak Islam juga adalah. Waman sa'alakum billahi fa'utuh. Barang siapa yang meminta kepadamu atas nama Allah maka beri. Beri dia. Jangan sampai kita tidak memberinya. Tetapi ulama memberikan empat syarat. Kalau ada datang ke ibu mpamanya. Bu tolong saya lah bu. Karena Allah. Saya ini lagi kesulitan. Maka ibu katakan. Apa yang harus aku tolong. Saya mau pinjam uang. Demi Allah saya lagi sulit. Ini kalau sudah bawa-bawa Allah bu. Ibu harus kasih. Semampu ibu. Tapi yang meminta kepada ibu. Dengan menyebut-nyebut nama Allah itu. Harus memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama. Alayakuna fi dharari. Tidak boleh isi kandungan permintaannya itu memadaratkan ibu. Contoh. Demi Allah bu. Saya tidak punya rumah. Kasihkanlah rumah ibu sama saya. Ya tidak boleh lah ibu nanti. Dia yang punya rumah ibu pula tak punya rumah. Terbalik jadinya kan. Nanti ibu datang lagi. Saya sudah tak punya rumah. Demi Allah. Balikanlah rumahku pada saya. Oh tidak bisa. Sudah dikasih. Nah ini kemarin saya baik. Kok kamu bakil. Nanti kan memadaratkan. Ya jadi. Tidak boleh kalau dia memadaratkan kita. Walaupun dia meminta atas nama Allah. Kita tidak bisa turuti. Karena memadaratkan kita masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua. Alayakuna fi al-masyakati. Tidak boleh. Kita memberi kalau ada masyakah. Masyakah itu hal-hal yang memberatkan bagi kita. Ibu punya motor satu. Dengan kendaraan itulah ibu ke pasar. Ibu ke pengajian. Ibu ke mana-mana gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang. Demi Allah. Saya ini tidak punya motor. Kasihlah motormu. Biar saya juga bisa kesana kemarin. Tidak bisa. Ibu punya satu motor. Kalau diambil dia kan berat jadinya. Ibu jalan kaki jadinya. Kemudian yang ketiga. Alayakuna fi at-ta'adi. Tidak boleh permintaan itu dalam bentuk melampaui batas. Melampaui batas tidak boleh. Namanya disuruh untuk mendolimi orang. Meminta kepada kita untuk mendolimi orang. Ya tidak bisa. Itu ta'adi namanya. Ibu demi Allah. Saya ini tidak berani sama umi si Ano itu. Tapi dia kurang ajar sama saya. Bisa tidak ibu pukulkan dia? Ya tidak boleh lah. Itu kan haram. Ta'adi. Ibu. Jadi tidak boleh turuti. Walaupun dia meminta kepada ibu atas nama Allah. Tidak boleh turuti. Karena disitu ada. At-ta'adi melampaui batas namanya. Kemudian yang terakhir. Dia meminta sesuatu yang dia tidak berhajat sebenarnya dengan itu. Jadi dia meminta sesuatu yang sifatnya sia-sia untuk dia. Dia sudah kaya. Ya kan. Uangnya banyak. Kemudian. Demi Allah saya. Minta sama ibu. Uang 100 ribu lah. Dia miliader. Buat apa dia ajar duitnya banyak kan itu. Jadi enggak. Kalau memang tidak ada hajat bagi dia. Kecuali orang kaya bangkrut kan itu. Dia kaya. Mobilnya bagus. Rumahnya bagus. Uangnya banyak. Kok minta uang sama kita yang susah kan itu. Nah kalau memang tidak ada hajat. Tidak ada kebutuhan. Atau mungkin bertanya soal gaji. Suami ibu gajinya berapa? Bisa enggak dihabarkan kepada saya. Ngapain tanya-tanya gaji. Gaji orang. Ya. Jadi kalau yang seperti itu enggak boleh. Walaupun bertanya ilmu sekalipun. Kalau ilmunya tidak untuk diamalkan. Hanya untuk main-main saja. Tidak berhajat untuk itu. Enggak usah dikasih. Enggak usah dijawab. Ya. Tetapi kalau seandainya. Hilang empat syarat ini. Maka ibu wajib ngasih. Apalagi itu hak dia. Maksudnya ibu ini kaya. Ya bukan kaya. Cukuplah. Cukup. Kalau beli mobil ya cukup duitnya. Beli rumah cukup. Cukuplah pokoknya. Jadi. Datanglah orang miskin. Nanya zakat ibu. Ibu kan kaya. Mungkin kan tiap tahun mesti ada zakatnya. Demi Allah saya ini susah. Anak saya sakit. Saya ini juga suami lagi. Sudah baru meninggal kemarin. Saya enggak ada apa-apa. Demi Allah bu. Tolong saya. Ini kalau sudah demi Allah. Demi Allah bu. Ibu harus kasih. Kalau tidak ibu berdosa. Bukan karena orang yang minta. Karena dia menyebut. Nyebut nama Allah itu masalahnya. Jadi kita memberi itu. Karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi. Ibu harus paham. Bahwa. Ketika ada orang meminta-minta kepada ibu. Dengan menyebut-nyebut nama Allah pun. Harus memahami empat perkara tadi. Yang melihat diri kita lah. Ini kira-kira. Permintaan dia memberatkan enggak. Kira-kira memadolotkan tidak. Kira-kira mendolimi orang tidak. Kira-kira ini yang main-main atau tidak. Jadi dipastikan dulu baru ibu ngasih. Kalau tidak enggak usah. Atau dalam perkara-perkara yang haram lah. Perkara-perkara haram. Demi Allah bu. Aku sudah seminggu enggak mabuk. Bisa enggak ngasih duit aku beli khomer. Enggak boleh. Walaupun menyebut nama Allah pun. Kalau perkara haram ya. Tidak dibolehkan. Jadi ini. Tetapi kalau seandainya terhindar dari perkara-perkara ini. Maka ibu wajib kasih. Wajib kasih. Kalau tidak maka ibu berdosa. Jadi kalau ada yang meminta. Kepada kamu kata Rasul. Bilahi karna Allah. Fa'u'tuh. Maka berikan dia. Baik berupa hissi. Ya hissi itu benda-benda. Barang-barang. Uang dan yang semacam yang bisa dipegang. Ataupun meminta doa. Dia minta tolong sama kita. Untuk didoakan. Maka kita doakan dia. Jadi memberikan pertolongan itu kan. Ima dengan bentuk barang. Atau dalam bentuk doa. Ini. Yang kedua. Yang ketiga. Nabi SAW mengatakan. Waman ata ilaikum ma'rufa. Faka fi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu. Maka balas kebaikannya. Jangan melupakan kebaikan orang. Atau jasa orang. Balas jasa dan kebaikan. Minimalnya kalau tidak bisa lebih dari kebaikannya. Setara. Dengan kebaikannya. Kalau memang tidak bisa setara. Ya mungkin di bawahnya. Tapi kalau memang tidak ada yang bisa kita berikan sebagai balas jasa atau balas budi orang. Apa kata Rasul? Fa'illam tajidu. Fad'ulahu. Kalau memang tidak bisa sama sekali membalas kebaikan dia. Minimalnya doa. Jazakumullah khairan. Semoga ibu dilindungi. Semoga ibu disehatkan. Semoga keluarga berkah. Pokoknya didoakan baik-baik. Itu sudah mencukupi. Ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apakah setiap orang yang berbuat baik kepada ibu. Ibu wajib. Membalas kebaikannya. Ya. Kecuali dalam satu perkara. Ingat bu. Semua kebaikan orang itu harus kita balas dengan kebaikan. Karena Allah yang mengatakan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Tapi satu perkara ini ibu tidak boleh berbuat baik kepada dia. Walaupun dia telah berbuat baik kepada kita. Maksudnya secara materi bukan doa. Apa itu dalam bab syafaat. Dalam bab syafaat ibu tidak boleh. Apa yang dimaksud syafaat di sini. Maksudnya dalam bab wasilah. Contoh. Anak saya cerdas. Di atas rata-rata. Ingin masuk kuliah. Tapi berkali-kali daftar ditolak. Oh. Padahal cerdas. Akhirnya saya coba datang ke ibu. Kebetulan ibu punya kenalan. Ordal. Orang dalam. Ya. Bu. Anak saya ini cerdas. Kemarin sudah daftar. Tes. Ditolak. Padahal cerdas. Ibu bisa gak. Memasukkan anak saya ke sekolah itu. Oh bisa kata ibu. Nanti saya ngomong. Akhirnya keterima anak saya ibu. Sebagai balas budi. Saya kasih uang ibu. Atau kasih apalah dalam bentuk hadiah. Ini ibu haram menerimanya. Dan saya juga berdosa yang memberikannya. Kenapa? Karena syafaat yang seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali karena Allah. Bukan karena makhluk. Dan ini juga perkara-perkara yang remeh-temeh. Hanya ngomong ke orang dalam. Ordal gitu ya. Kemudian diterima. Hanya ngomong saja. Kan ada hadis ibu. Yang dikeluarkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud. Dan dihasankan oleh Syah al-Bani. Apa kata Rasul? Barang siapa yang memberi wasilah perantara. Kepada saudaranya dengan sebuah perantara kebaikan. Maka dia memberikan hadiah kepadanya. Karena perantaranya. Kebaikan perantaranya itu. Dengan sebuah hadiah. Dia menerimanya. Berarti dia telah mendatangkan satu bab yang sangat besar dalam bab-bab riba. Alias haram. Tidak boleh. Ingat ya ibu. Kalau dalam bentuk materi haram. Tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk doa ya harus. Ya syukran ya um. Jazaklah heran. Kemarin saya sudah pusing. Anak saya tidak bisa masuk. Berkat umlah anak saya masuk. Nah itu tidak apa-apa. Dalam bentuk doa. Tapi dalam bentuk hadiah tidak boleh. Ingat ibu ya. Dalam bentuk hadiah. Jadi kaedahnya semua kebaikan itu. Wajib kita balas dengan kebaikan yang lebih atau setara atau minimalnya doa. Kecuali dalam bab syafaat ini. Itu hadisnya tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan. Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Jadilah perantara orang dalam kebaikan. Kalian akan diberikan pahala. Jadi bukan diberikan upah dari manusia. Tapi ibu akan dapat pahala yang besar dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azzawajal. Kenapa kita ini harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Begini ibu. Di zaman Rasul. Nabi SAW pernah. Meminta bantuan dari orang namanya Abdullah ibn Abi Rabi'ah al-Mahzumi. Sebelum terjadi perang Hunen. Rasul meminjam sesuatu. Maka kemudian Nabi SAW mengembalikan pinjamannya itu. Maka Rasul pun mendoakan. Dan mengatakan. Barakallahu laka. Fi ahlika wa malika. Innama jaza'us salafil wafa walham. Semoga Allah memberkahi kamu. Keluargamu. Hartamu. Dan balasan orang yang sepertimu. Itu adalah doa dan pujian. Jadi dari sini kita tahu Nabi mencontohkan. Jangan pernah lupakan kebaikan orang. Karena orang yang. Hadis kemarin yang kita baca kan sudah kita jelaskan ya. Orang yang membantu orang tubuh. Bukan hanya dia akan dipuji manusia. Tapi Allah akan hilangkan semua kesulitan dia pada hari kiamat. Tapi masalahnya gini Ustaz. Seandainya. Saya ini sudah berbuat baik. Ya sama saudara ke. Sama tetangga. Sama teman. Tapi dia pula berbuat jahat sama saya. Gimana bu. Kayak gini. Ibu berbuat baik sama orang. Orang itu pula buat jahat sama kita. Ada sebuah hadis bu. Jadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul. Dan mengatakan Rasul. Aku ini berusaha menyambung silaturahim kepada kerabatku. Tapi mereka memutuskanku. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka. Tapi mereka mendolimiku. Aku berusaha untuk senantiasa memaafkan mereka. Tapi mereka tidak pernah memaafkanku. Pokoknya intinya aku berusaha berbuat baik. Tapi balasannya tidak baik. Macam mana wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan. Kalau yang kau ceritakan itu sebuah kebenaran. Kau tidak berbusta. فَإِنَّهُ لَنْيَزَالَ مَأَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِرٌ مَاكُنْ تَعَلَى ذَلِقٍ Maka percayalah. Akan datang pertolongan kepadamu selama sikapmu tidak berubah. Jadi ibu jangan kecil hati. Kalau ada yang berbuat jahat kepada ibu. Tapi ibu selalu berbuat baik sama dia. Tidak ada masalah. Yang penting terbedakan akal ibu dengan akal orang itu. Bahwa dia gila ibu aras. Sebab kalau seandainya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu sama-sama otak gila ibu. Tapi kalau kejahatan dibalas kebaikan atau minimalnya dibiarkan maka ibu waras otaknya. Disitulah terbedakan mana orang baik mana orang jahat. Jadi tidak perlu kemudian kita ini gimana gitu. Saya ini sudah banyak berbuat baik sama tetangga. Tapi tetangga tidak pernah merasakan perasaannya. Perasaanku disini. Tetap aja dia kayak gitu. Ya tidak masalah. Tidak perlu dipikirkan. Nanti akan datang pertolongan kepada kita. Yakin Bu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah-Allah akan ganti. Harapan ibu kan ibu berbuat baik sama orang biar orang itu berbuat baik sama kita kan. Tapi harapan itu pupus karena dia berbuat jahat. Tidak apa-apa. Tidak perlu kita berharap kebaikan dia. Yang pentingnya tetap berbuat baik. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi ini harus dipahami. Karena ada orang yang seperti itu kan. Terutama dalam mengamal dengan keluarga itu. Ustaz saya sudah berusaha menyabung. Tapi dia tak mau. Saya berusaha menolong. Tapi dia tak mau juga. Tak paham juga. Tenang. Allah akan turunkan kebaikan pertolongannya kepada kita. Tapi yang jelas kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada kita. Maka kita jangan sampai kemudian menyakiti dia. Kalau ini kasusnya terbalik. Tetangga berbuat baik sama ibu. Maka ibu jangan sampai menyakiti dia. Balaslah kebaikannya. Kalau memang dia tiap hari kadang-kadang ngasih makanan. Sementara ibu tidak sanggup seperti dia. Dia bawa gulai rawon yang enak-enak. Sementara ibu tak pandai buat-buat kayak gitu. Ataupun mungkin tak sanggup buat. Tak ada duit. Mau ngasih sayur asem. Tak imbang dia gulai. Masih sayur asem kan. Kebanting jadinya kan. Tapi kalau memang ibu berbuat baik gak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali minimalnya doa lah. Masa doa gak kasih? Minimalnya doa. Jangan sampai kemudian doa pun tidak. Ini memanglah. Orang gak punya akhlak. Sudah dibaikin orang. Dia gak pernah berbuat baik balik. Doa pun tidak. Ada orang-orang kayak gitu tuh. Ya demi Allah saya menyaksikan di masyarakat itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang itu yang sudah berbuat baik sama orang. Sampai kemudian diberikan macam-macam gitu ya. Tapi timbal baliknya gak ada. Jangan lagi mungkin timbal baliknya ya. Harta yang sudah dikasih atau ilmu yang sudah dikasih. Mendoakan pun tidak sama sekali. Nah ini kurang ajar. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kalau seandainya kebalikan yang tadi saya katakan. Ibu yang disakiti sementara ibu yang berbuat baik kepada orang. Maka maafkan itu lebih baik. Karena di zaman Rasul pun terjadi. Nabi itu pernah disakiti oleh banyak orang kan. Terutama oleh orang-orang yang kuras. Orang musyri kuras itu di zaman awal-awal berda'wah. Tetapi ketika terjadi ifadhu meka. Nabi memandang tuh wajah-wajah orang yang pernah menyakitinya. Tapi tiba-tiba Rasul mengungkapkan satu kata-kata. Yang merupakan akhlak sesungguhnya Nabi. Apa kata Rasul? Pergi kalian. Kalian sudah kumaafkan. Persis seperti Nabi Yusuf. Ketika sudah kumpul saudara-saudaranya di Mesir. Dia masih teringat dulu. Yang mencemplungkan dia ke sumur itu saudara-saudaranya. Jadi ketika melihat wajah. Karena begini ibu ya. Orang yang berbuat zalim. Itu dengan lamanya waktu. Biasanya lupa kepada wajah orang yang didaliminya. Tapi orang yang didalimi. Terkadang walaupun berjalan lama. Kadang-kadang dia tidak pernah lupa muka orang yang mendaliminya. Itu memang kaedah seperti itu. Akan diingat terus. Sampai ke bawah mimpi wajahnya itu. Orang yang mendalimi itu. Tapi kalau orang berbuat zalim dengan yang didalimi. Itu sudah lupa wajahnya. Lupa dia. Nah Nabi Yusuf ini melihat wajah-wajah saudaranya. Kan sudah ketemu besar bukan? Itu orang kecil sekarang sudah ketemu besar. Yusuf masih nampak gitu wajah-wajah. Bagaimana penyiksaan mereka dulu mau membunuh dimasukkan ke sumur. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celak lagi hari ini. Aku sudah maafkan kalian. Indah sekali. Begitu juga Abu Bakar Siddiq R.A. Ketika mistoh itu menuduh anaknya. Itu kan sakit Bu. Gimana? Anaknya dikatakan pezina sementara dia istri Nabi. Apa kata dunia? Dicemoh seperti itu. Ketika turun ayat bahwa Aisyah tidak berzina. Mengungkap. Bahwa itu berita hok. Salah satu yang menyebarkan berita itu mistoh. Mistoh ini kerabatnya Abu Bakar. Tiba-tiba dia pula menyebarkan hok. Sakit hatilah manusiawi Abu Bakar juga. Tapi turun ayat. Tidak boleh orang-orang yang punya kelebihan harta itu bersumpah untuk tidak menolong orang-orang miskin. Bukankah Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Maka ketika turun ayat ini Abu Bakar mengatakan. Aku maafkan mistoh. Bahkan aku akan melebihkan nafakoh dia dua kali lipat daripada sebelumnya. Luar biasa Abu ya. Jadi itulah diantara contoh-contoh bagaimana. Kalau kita seandainya disakiti maka balaslah dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang yang kemudian berbuat baik kepada kita maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan lebih atau setara atau paling tidak doakan kebaikannya. Nah itulah inti daripada hadis ini. Wallahu'alam ini hadis terakhir dalam babu silah. Karena nanti setelah ini kita masuk bab baru namanya bab zuhud dan wara. Dan hadisnya cukup panjang tidak bisa kita bahas. Untuk hari ini mungkin hari ini satu hadis saja sebagai penutup babu silah. Taib sebelum saya tutup kita buka tanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini meskipun.. Dimana akatnya Ini agak tua sedikit peringkat tadi ya. Dimana akatnya Misalkan contoh begini. Adik saya Mungkin uang saya gitu kan. Tapi saya tidak punya uang dalam itu. Saya punya emang. Jadi Buang Pak Tujamlah emangnya Nanti kamu ganti masai yang ya tapi dia itu menjauh iya Bismillahirrahmanirrahim lagi nih ibu ya ada barang-barang tertentu itu masuk pada komoditi riba maksudnya komoditi riba itu kalau tukar-tukaran barang yang sifatnya masuk dalam komoditi riba itu maka akan jatuh kepada riba fadl riba fadl dengan riba nasyiyah beda kalau riba nasyiyah kan riba jahiliah tetapi boleh seseorang itu menukar barang yang sama-sama komoditi riba salah satunya emas ataupun perak gitu ya tapi dengan dua syarat pertama harus kontan yang kedua harus seimbang beratnya contoh ibu datang ke toko emas ibu mau menukar emas ibu yang lama dengan emas yang baru maka tidak boleh kemudian pasti tukang toko pun tak mau kan ibu kalau beratnya sama walaupun kualitasnya sama gitu ya tetapi kalau emas lama dengan emas baru rata-rata pihak penjual emas pasti dia tidak mau rugi pasti dia akan naikkan harga kan ibu bahasanya tukar tambah lah tambah itulah jadi riba tukarnya tidak apa-apa tambahnya yang riba karena syarat komoditi riba itu emas dengan emas harus sama beratnya dan juga harus kontan mana emasmu nih emasku ya kan ibu ya itu sekontan tuh sekarang pertanyaannya macam mana kalau seandainya orang mau pinjam uang tapi tak ada akhirnya ibu kasih emas sebagai bentuk uangnya nanti emasnya mungkin dijual sama dia nanti kemudian akan diganti pertanyaannya diganti uang atau diganti emas kalau diganti emas namanya diganti emas itu kan sama-sama komoditi riba bu emas dibayar emas berarti syaratnya nanti harus dua tapi kalau utang-piutang kan mungkin syaratnya satu saja boleh jadi mungkin beratnya sama tapi kan tidak kontan maka untuk terhindar daripada riba sebaiknya ibu jual emasnya jual saja nanti uangnya transfer gitu ya itu lebih selamat supaya jangan jatuh kepada riba fatah Wallahu'ala jadi gak boleh iya sebaiknya ibu jual emasnya baru dalam bentuk uang saja Wallahu'ala bahwa satu lagi masalah hadiah itu kan misalkan kayak saya gitu kan punya punya saudara ya kerja sebagai instructor gitu kan di rumah aja sama si melanggung ya gitu kita tak tolong tuh maksudin anak kita maksudnya kita nanti penggantian kita kita kasih nanti itu baru harus dibuang nggak boleh tadi kan sudah jelas itu bab syafaat ya kita doakan dia ya nggak apa-apa kalau ibu mau buat dosa silahkan karena hadis ini sudah jelas calo itu masuk dalam kategori calo ada dua alasan alasan ulama kenapa kemudian melarang pertama karena Rasul mengatakan pekerjaan seperti itu pekerjaan remeh bukan pekerjaan berat karena dia kan tidak gendong ibu dari rumah ke perusahaan kan bu kemudian dari perusahaan digendong balik ke sini kan perlu tenaga kan cuman masuk-masukan lewat omongan karena mungkin ada ordal atau memang karena orang kenalan kan itu satu yang kedua karena Nabi SAW mengatakan ya bahwa perkara itu syafaat itu harus dilakukan karena Allah bukan karena manusia ya itu memang syariat bu dari zaman Rasul sampai sekarang hukum itu tidak bisa berubah tapi ya namanya kenyataan kenyataannya ya banyak jangan perkara ini perkara lain aja banyak dilanggar masalah sholat suruh sholat aja banyak yang tak sholat apalagi masalah-masalah yang seperti ini makin dilanggar lagi kan begitu bu nah cuman kan namanya kita kan mencari uang kan tentu cari yang lebih halal dan kalau dia membantu orang memasuk-masukkan orang itu dapat pahala besar dihadapan Allah nanti Allah yang kasih pahala dan Allah akan ganti dengan cara lain mungkin usahanya dilancarkan mungkin anaknya disehatkan mungkin keluarganya dimudahkan kita tidak tahu nanti Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik lagi insyaallah jadi harus yakin dengan itu karena hukum tidak bisa ditawar-tawar hukum itu contoh di zaman Nabi jadi ada seorang wanita putri daripada anak ketua kabilah mencuri perkaranya sampai kepada Nabi potong tangan sebelum terjadi potong tangan orang-orang di kabilah itu mengatakan janganlah ini kan anak pembesar kita sebaiknya kita ngelobi Nabi lah gimana caranya supaya jangan dipotong tangannya datanglah kepada Usama ya Usama bisa gak kau ngomong sama Nabi supaya anak si Anu itu jangan dipotong tangan kau kan orang yang dicintai Nabi akhirnya Usama datang kepada Rasul marah Nabi Eh Usama kalau yang mencuri itu bukan dia tapi Fatimah putriku tetap kupotong tangannya lah Usama kan menjadi syafaat wasilah ya kan wasilah tetapi wasilah untuk memberikan keuntungan kepada kabilah lain kan tetap Rasul menolak tidak boleh karena memberikan keuntungan harusnya dipotong ya tidak dipotong itu kan keuntungan sebenarnya dari segi duniawi kan maka dalam perkara ini pun sama pembahas ibu masukkan anak ke Jabaluhu ke pesantren saya saya gak nerima karena mungkin saya lihat gak layak anak ibu masuk di pondok saya rupanya cari orang yang dekat dengan saya bisa gak ngomong sama Abu Meroh biar anak saya masuk ke Jabaluhu oh bisa tiba-tiba dia ngomong tolonglah Ustadz masukkan di tetangga saya gak enak akhirnya masuklah anak ibu karena berterima kasihnya kepada orang yang sudah masukkan anak ibu ibu kasih hadiah itulah hadiahnya itu membuka pintu riba sebanyak-banyaknya kata Rasul artinya haram tidak boleh itu hukum baku masalahnya gak bisa dibantahkan itu kalau pengembangan pekerjaan banyak yang lain kenapa mesti jadi calok seperti itu kerja banyak niatnya apa jadi niat yang dirubah itu niatnya macam mana gak ada niat sama sekali gak mungkin gak ada niat itu mana ada ibu ini mau menipu Allah itu itu namanya Allah tahu maksud ibu itu gak boleh tetap gak boleh dalam Islam itu gak boleh gak boleh kan itu membuka peluang hal-hal yang diharamkan menjadi halal jadi tolong-menolongnya gak ada jadinya disitu karena setiap orang harus bayar harus ngasih hadiah harus bayar harus ngasih hadiah cuman gak ada tolong-menolong lagi dalam Islam itu sebenarnya kita wajib menolong orang itu tanpa harus minta hadiah makanya kenapa kalau kehidupan kalau kehidupan ini sesuai dengan syarat Islam itu enak sebenarnya tapi ini belum gajian eh anak muda masuk perusahaan itu saya dapat apa pak anak saya belum gajian itu kan kadang-kadang ada orang bahkan ada calon masuk ke polisian itu bu sampai ratusan juta akhirnya jadi polisi akhirnya gitu juga ngembalikan modal kan gajinya kecil jadi akhirnya jadi orang jahat jadinya karena untuk kembalikan modal coba kalau mamanya diterapkan Islam ya enak sebenarnya tapi ya gitulah kita ada memang akhlak-akhlak Islam sudah mulai tidak ada ya akhirnya semua pakai uang stress sendiri jadinya wallah saya paham maksud ibu ya karena perasaan lah istilahnya kita kan lebih ngikut orang timur ini kan lebih ngikut perasaan masa sudah dibantu kok gak ngasih upah nanti gak dibantu lagi loh gitu kan atau nanti takut nanti digagalin lagi anak yang sudah masuk nanti taut-taut dikeluarkan lagi jadi banyak pertimbangan akhirnya terpaksalah kita akhirnya ngasih hadiah wallah melebihkan apa melebihkan bayaran melebihkan belunasi hutang gak apa-apa gak apa-apa kalau itu gak apa-apa ibu pinjam uang sama saya ustad ada uang gak ada untuk apa untuk modal berapa seratus juta aduh besar kali akhirnya dengan terpaksalah saya kasih yaudahlah ambillah kapan bayar bulan depan pas bulan depan belum sampai bulan depan ibu sudah ada duit akhirnya ngasih sama saya seratus dua puluh juta kalau saya itu tidak terkenal sebagai renternir maka boleh tapi kalau saya terkenal sebagai renternir walaupun tidak ada akad nanti kau bayar seratus lebih ya nah itu tetap tak boleh lihat orang yang meminjami ibu terkena renternir atau tidak itu saja oh tidak dia orang baik ustad suka minjamin-jamin orang maka kalau dia orang baik tidak pernah dia meribah-ribakan uang maka ibu kasih lebih ya kasih lebih ya minimalnya kalau pun tidak lebih maka setara dengan hutangnya tapi khusus hutang-piutang ini tidak berlaku doa bu ya khusus hutang-piutang ini tidak berlaku doa bu ya karena ibu tidak bisa bayar ibu datang ke saya ustad saya tak bisa bayar saya doakan aja ustad nah itu tidak bisa seratus juta loh didoakan Allah boleh 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 Terima kasih 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 Terima kasih